Intro Nabi-nabi asli diutus oleh Tuhan untuk memberitakan celaka Bertobat, kalau tidak engkau akan celaka Tapi pada waktu yang sama ketika Yesaya bicara seorang diri Di depan Yesaya ada Nabi Pausul Nabi Pausulnya bukan satu Nabi Pausulnya banyak Mereka berdiri mengelilingi Raja Yehuda pada waktu itu Yesaya bicara celaka Tapi Nabi Pausul yang banyak itu bicara damai sejahtera Tidak mungkin Tidak mungkin Tuhan menghukum umatnya Tidak mungkin Tuhan menghukum umat yang dikasihinya Tidak mungkin Tuhan dulu sudah mengeluarkan umatnya dari Mesir Masa sekarang Tuhan akan menghukum mereka Mengeluarkan umat itu dari tanah perjanjian yang Tuhan sudah berikan Setelah Nabi asli bicara celaka Nabi Pausul bicara damai, damai, damai Bapak Ibu lebih enak dengar yang mana? Damai atau celaka? Lebih enak dengar damai kan ya? Lebih enak dengar hal-hal yang menyenangkan telinga kita Tapi kalau itu bukan kebenaran Bapak Ibu lihat hasilnya Umat Allah di dalam perjanjian lama Betul-betul dihukum oleh Tuhan Israel Utara diserahkan kepada Asyur Israel Selatan diserahkan kepada Babel Kenapa? Mereka tidak mendengarkan Nabi yang asli Nabi yang asli mungkin satu paling banyak Tiga di dalam satu zaman Nabi yang palsu begitu banyak Bapak Ibu lihat zaman ini Lihat gereja sekarang ini Berapa banyak hamba Tuhan yang memberitakan firman yang sejati Berapa banyak hamba Tuhan yang memberitakan perkataan Tuhan Bukan apa yang menyenangkan telinga manusia Bapak Ibu lihat untuk setiap satu hamba Tuhan yang setia Ada berapa puluh, berapa ratus, atau mungkin berapa ribu hamba Tuhan yang cuma mau menyenangkan jemaatnya Kalau jemaat senang, hamba Tuhannya juga senang kan ya Hamba Tuhannya juga untung Kalau jemaat tidak senang, jemaat pergi keluar meninggalkan gereja Maka hamba Tuhannya juga ada resiko Hamba Tuhannya juga terancam Tapi hamba Tuhan yang sejati harus tahu Dia melayani Tuhan, bukan menyenangkan jemaat Dia memberitakan firman, mengajarkan firman Tuhan Apapun resikonya Bukan mengatakan apa yang ingin didengar oleh jemaat Maka ini menjadi satu hal yang kita harus perhatikan Kalau kita cuma mau dengar apa yang menyenangkan telinga kita hati-hati Sangat mungkin itu adalah tipuan iblis Yang kemudian nanti akan menyeret kita kepada kebinasaan Ingat kerajaan Israel Kerajaan Israel, baik utara maupun selatan Mereka tidak mau mendengarkan nabi yang asli Mereka mendengarkan nabi yang palsu Dan kemudian Tuhan betul-betul hukum mereka Sekarang gereja pada zaman ini Kalau tidak mau kembali kepada kebenaran Tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang sejati Maka gereja juga akan dihukum oleh Tuhan Tuhan itu tidak segan untuk menghukum umatnya sendiri Sekalipun itu tanda kutip mungkin mempermalukan nama Tuhan Seolah-olah Tuhan tidak sanggup menjaga umatnya Tetapi tidak kesucian Tuhan, kemuliaan Tuhan itu tidak akan dikompromikan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!